Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tureza Albusra dengan NIM 1807-03046 Saya adalah mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Winarani Bandar Aceh Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS tentang Alkua Kultur Yang dimana dosen pemimpin saya adalah Pak Ilham Zulfahmi Langsung saja ke pertanyaan pertama Yaitu Jelaskan kelebihan dari Pakan Alami dan juga Pakan Buatan Jadi perlu diketahui Pakan itu adalah makanan ataupun nutrisi bagi ikan dan hewan ternak lain Untuk sebagai makanannya Makan diperlukan yang namanya Pakan Jadi Pakan itu terbagi dua Ada Pakan Alami dan juga Pakan Buatan Jadi Pakan Alami ini Keuntungan memakai Pakan Alami yaitu Pada Pakan Alami itu nutrisi dan kandungan serannya itu tinggi Sehingga baik untuk pertumbuhan ikan Dan juga bagi kelangsungan organ pencernaan pada ikan Kemudian untuk kelebihan Pakan Alami lainnya yaitu Tidak memerlukan biaya yang mahal Kemudian ukurannya juga sesuai dengan mulut ikan Sehingga ikan pun mudah memakan Pakan tersebut Kemudian juga Pakan Alami ini menarik bagi ikan karena bergerak Sejumlah contoh yang bisa kita ambil yaitu seperti Vitoplankton, zooplankton, rotifera, dan jentik nyamuk Serta banyak lainnya Kemudian untuk Pakan Buatan Keuntungannya yaitu Kita tidak perlu memerlukan pemeliharaan Serta pertumbuhan organismenya Karena Pakan Buatan ini biasanya dibuat di pabrik Ataupun di pengolah-pengolahan Pakan peletainya Kemudian ukurannya yang beragam dan kandungan nutrisinya juga beragam Sehingga kita bisa mencocokkan antara satu Kemudian soal yang kedua yaitu Jelaskan bagaimana kandungan proksimat mempengaruhi kualitas Pakan Jadi perlu diketahui Proksimat itu suatu analisis atau metode Tentang analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi Seperti protein, karbohidrat, lemak, serta serat pada suatu zat makanan Atau pada tema kali ini yaitu Pakan Sehingga penggunaan analisis proksimat ini Sangat memanfaat untuk melihat kualitas Pakan itu sendiri Karena pada akhirnya kita membutuhkan beberapa hal tadi Seperti protein, karbohidrat, lemak, serta serat Bagi pertumbuhan ikan budidaya nantinya Sehingga perlu adanya analisis proksimat Agar kita bisa melihat apakah ikan tersebut telah memenuhi standar nutrisinya atau tidak Kemudian soal yang ketiga yaitu Faktor apa saja yang mempengaruhi kenentanan serangan ektoparasit pada ikan Jadi ada beberapa hal faktor yang mempengaruhi Yaitu yang pertama yaitu ada faktor eksternal Faktor eksternal ini lebih ke faktor dari lingkungannya atau perairan itu sendiri Misalnya ada ikan yang terjangkit ektoparasit Karena mungkin lingkungan atau perairan itu tidak baik atau tidak bersih Sehingga ikan tersebut terjangkit oleh ektoparasit Kemudian juga adanya dari faktor hama yang lain Atau dari faktor amonia Dan ada juga faktor internal Yaitu kurangnya nutrisi dari ikan itu sendiri Misalnya penggunaan pakan yang mengandung bahan kimia Atau terjangkitnya parasit dari dalam tubuh ikan itu Misalnya seperti ektoparasit atau mesoparasit Kemudian soal yang keempat yaitu apa kaitannya antara ilmu morfologi ikan Dengan keberhasilan budidaya Jadi perlu diketahui dulu bahwa morfologi adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai struktur dan bentuk tubuh Dan disini adalah bentuk tubuh ikan Jadi apa hubungannya antara mempelajari morfologi ini dengan budidaya ikan Sangat berhubungan karena Sebelum kita membudidaya ikan itu Kita harus melihat dulu morfologi-morfologi ikan Misalnya bagaimana ciri-ciri ikan yang sehat Serta ciri-ciri ikan yang tidak sehat Agar nantinya saat kita budidaya Kita bisa memisahkan antara ikan yang sehat dan ikan tidak sehat Serta bisa memberi nutrisi yang mencukupi bagi ikan budidaya itu nantinya Dan yang soalan terakhir yaitu Jika anda diberikan pinjaman modal untuk melakukan kegiatan budidaya Dan anda harus mengembalikan modal saat tersebut dalam jangka waktu terlentu Budidaya ikan lele atau budidaya undang faname yang menjadi pilihan anda Dan jelaskan Jadi seperti kita ketahui juga bahwa Budidaya undang faname itu memang nilai jualnya itu sangat tinggi Memang harga ikan faname itu Kalau tidak salah dikisaran Rp80.000 per kilonya Sementara budidaya ikan lele memang sedikit lebih murah dari ikan faname Tapi jika kita lihat dari efektivitas budidayanya Saya lebih memilih budidaya ikan lele Karena budidaya ikan lele itu selain modalnya yang murah juga Ikan lele itu cenderung hidupnya itu lebih tahan lama Tahan penyakit serta bisa berdatasi dengan lingkungan atau kolam-kolam yang lain Jadi untuk mengembalikan modal usaha tadi Sepertinya budidaya ikan lele lebih masuk akal dan lebih relatif Lebih efektivitas daripada budidaya undang faname yang mungkin lebih memerlukan modal yang lebih besar Karena dia memakai beberapa teknologi juga Memerlukan oksigen, memerlukan pakan yang khusus dan sebagainya Hanya ini jawaban UTS dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh